Kasus DBD naik, pejbupati Jepara cek pelayanan RSUD Rakartini. Jepara update, masyarakat diminta agar mewaspadai kejadian demam berdarah Deng, DBD, saat puncak musim hujan sekarang ini. Jumlah penderitanya kini tercatat tinggi dan semakin bertambah. Hal tersebut disampaikan penjabat pejbupati Jepara H. Edy Supriyanta saat berkunjung ke RSUD Rakartini Jepara, Jumat 23 Februari 2024 untuk mengecek pelayanan terhadap pasien DBD. Jumlah penderita DBD di Kabupaten Jepara sudah mencapai 100 orang. Pasien didominasi usia anak, akibatnya ruang perawatan anak di RSUD Rakartini pun penuh, ujarnya. Menurut Edy Supriyanta, kepada Dinas Kesehatan Kabupaten telah diminta melakukan langkah-langkah pencegahan. Itu supaya kasus DBD tidak semakin bertambah. Masyarakat juga diimbau agar masif mencegah perkembang biakan nyamuk Aedes Aegypti penyebar virus DBD. Caranya bisa dengan menjaga kebersihan lingkungan, disertai pemberantasan sarang nyamuk PSN. Kesadaran masyarakat untuk PSN masih perlu terus digencarkan, ujarnya. Setelah kunjungan ini, Edy Supriyanta menjatuhalkan rapat keesokan harinya. Merumuskan upaya efektif mencegah penambahan kasus DBD, termasuk rencana pengasapan fogging, dan membuat surat edaran ke sekolah-sekolah mengenai sosialisasi PSN. Mengenai keterisian ruang perawatan, RSUDRA, Kartini mengupayakan penambahan dua bangsal. Di UGD pasien sudah ditangani perawatannya, tinggal dipindah ruangan agar tidak menumpuk di UGD, kata Direktur RSUD Dokter. Tri Irian Tiwi, pihak rumah sakit juga akan merekrut dokter temporer dari Kling-Kling. Waktu perekrutan kurang lebih tiga bulan. Sifatnya sementara untuk dapat membantu penanganan pasien DBD.